Setelah melalui rangkaian panjang tahapan pengelolaan kinerja, tiba saatnya adalah langkah terakhir adalah penetapan predikat kinerja guru. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan ikuti video berikut ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat membelajar. Sahabat membelajar sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana prosedur penetapan predikat kinerja guru. Penetapan predikat kinerja guru ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah apabila sekolah sudah mendapatkan predikat kinerja organisasi atau PKO dari kepala dinas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan diperhatikan berikut ini. Oke, saya sudah masuk ke akun kepala sekolah melalui menu pengelolaan kinerja PMM. Kemudian, arahkan kursor ke menu kepala sekolah. Klik saja, kemudian arahkan ke sebagai pejabat penilai kinerja, jangan sebagai pegawai. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Kemudian, klik saja, lakukan penilaian. Nah, selanjutnya, di sini ada cek penetapan yang paling bawah. Satu garis mereng dua. Ini kalau dua garis mereng dua, itu berarti sudah selesai penetapan predikat kinerja guru. Nah, kalau satu garis mereng dua, itu berarti belum dilakukan penetapan. Oke, sekarang cek penetapan. Nah, di sini yang sebelah kiri ini sudah centang, hijau. Jadi, untuk menunggu predikat kinerja organisasi ini sudah lewat, ya, berarti sudah waktunya kita lakukan penetapan predikat kinerja guru. Nah, sebelumnya, ini ketika belum mendapatkan predikat kinerja organisasi, maka masih warna buah-abu, sekarang sudah warnanya biru. Maka, klik saja tombol mulai warna biru. Nah, muncul seperti ini. Ini ada keterangan bahwa predikat kinerja organisasi SMA Satu Kayangan adalah baik. Nah, kalau baik, maka ketentuannya itu adalah nanti 50 persen, ya, yang ini minimal kinerja guru predikatnya adalah baik. Ya, karena di SMA Satu Kayangan itu ada 34 guru, maka nanti minimal 17 guru itu harus, ini predikatnya adalah baik. Nah, sekarang klik lanjut, coba penetapan. Klik saja, nah, muncul seperti ini. Nah, ini adalah daftar nama guru yang sudah ada predikatnya. Nah, predikat ini bisa diubah kalau masih belum dirasa masih belum sesuai, ya. Nah, setelah diubah, maka nanti tinggal kirim ke guru atau simpan drag kalau masih belum yakin. Nah, di sini ada keterangan, predikat kinerja pegawai minimal harus 17 guru, ya, sesuai anjuran. Nah, predikat kinerja organisasi ini adalah baik, ya. Jumlah guru selesai penilaian adalah 33, maka 50 persen dari 33 itu adalah 17 guru. Maka, 17 guru itu minimal adalah predikatnya itu baik. Minimal itu berarti boleh 18 guru yang baik atau 19 guru juga boleh yang jelas minimal harus 17, oke. Oke, ketika anggaplah ini sudah sesuai, maka klik saja kirim ke guru. Nah, selanjutnya, kepala sekolah diminta untuk mengetik saya mengerti bahwa data tidak dapat diubah lagi. Ini kata-katanya harus persis. Kalau di sana itu semua harus huruf besar, maka diketik semua harus huruf besar. Nah, setelah diketik seperti ini, maka klik kirim. Nah, sudah ada keterangan, berhasil kirim ke guru. Nah, kita coba sekarang cek riwayat pengiriman. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada keterangan, predikat kinerja guru. Tinggal kita cetak kalau mau mencetak. Oke, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.